nah kalau buat temen temen kalau misalnya mau meriksa komponen itu harus teliti ya jadi ini udah kecabut dua komponen yang udah pecatak ya di sini ini udah melembung kemudian di sini ada satu lagi nih ya di sini itu korosi ini harus diganti juga nih korosi ya karat takutnya nanti ini tidak berfungsi ya komponen yang lain udah diganti ini mempengaruhi ini di jalur pada bagian gelombang antena jadi buat temen-temen kalau misalnya mau belajar lebih dulu lagi untuk memahami tentang komponen ya kalau untuk elko-elko itu biasanya ciri-cirinya yaitu ini udah melembung bagian atasnya lembung kayak begini biasanya udah maot kalau misalnya masih datar dia masih fungsi ini jenis mesin politron Oke cukup sekian terima kasih